Ratusan rumah di kecamatan Jebres dan pasar Kliwon Solo terendam banjir akibat luapan Bengawan Solo. Sementara itu di Kelatenjo Tengah, banjir menyebabkan akses jalan antar kecamatan terputus. Kenaikan air sangat cepat dan merendam pemukiman warga. Bengawan Solo meluap karena adanya hujan lebat dan kiriman luapan air dari hulu di Wonogiri. Banjir terparah terjadi di kecamatan Jebres dan kecamatan pasar Kliwon. Di kecamatan Jebres, ketinggian air sudah sama dengan muka air Bengawan Solo. Sementara di kecamatan pasar Kliwon, air masih menggenangi rumah dan perkampungan. Sedikitnya 85 kepala keluarga menjadi korban banjir di wilayah Dadapan, Demangan. 50 mengungsi, sementara 3 kepala keluarga lainnya masih bertahan. Sementara itu di Kelaten, sejumlah pengendara yang melintas di jalan pehubung antara kecamatan Pedan dan Cawas Kelaten harus ekstra hati-hati karena jalanan tergenang banjir. Selain melumpuhkan akses jalan raya, banjir juga merendam sekolah. Sejumlah siswa pun terpaksa di antar orang tua. Untuk menanggulangi dampak banjir, DPBD sedang melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan sejumlah tanggul yang jebol untuk mencegah meluasnya banjir. Dari Kelaten dan Solo, Jawa Tengah, tim meliputan MNC Media memberitakan.